selamat datang di channel vjmi ya pada kali ini gua mau ngebahas game yang cantik banget game open world yaitu Gen Z Impact yang game ini didevelop oleh mihoyo ya tapi disini gua belum mau membahas gameplaynya karena mungkin dari kalian tuh pengen iseng ngerekam mau main game Gen Z Impact nya sambil ngerekam internalnya kan dan kalian juga pengen ngerekam internalnya itu nggak pakai headset yang dijepit atau mungkin cara lain disini gua ada tips tapi sebelum gua mengarah ke sana gua mau cerita sedikit dulu tentang ngerekam internal di Gen Z Impact dengan bawaannya Poco ya kebetulan HP gua Poco XC Pro by the way dan eh ya pas gua ngerekam pakai bawaannya Poco di gameplaynya Gen Z Impact pas awal-awal gua main itu pas di battle di dua bersaudara itu yang cewek cowok ngelawan siapa itu gua lupa pas udah di battle masih ada suaranya tapi pas udah mau ke masuk narasinya masuk ke gameplaynya pun juga ada suaranya gua juga bingung kenapa karena seharusnya kan kalau gua rekam misalnya di game Honkai Impact 3 pakai bawaan Poco juga gua ngerekam dia kan ada suaranya tuh tapi pas gua ngerekam di game Gen Z Impact ini pas di tengah-tengah gameplaynya dia nggak ada suaranya hampa aja gitu ruangannya dan nggak ada apa-apa tapi layarnya sih jalan ngerekam layarnya gitu cuma suaranya nggak ada nah ini gua ada tips seputar ngerekam layar internal pakai aplikasi namanya ADV Screen Recorder yang dimana nih aplikasi ADV Screen Recorder ini bisa ngerekam layar internal kalian bahkan kalian bisa ngerekam game Gen Z Impact pun dengan layar internal kalian sendiri pokoknya ini satu tips yang menurut gua juga efektif sih atau mungkin kalau kalian ada aplikasi yang lain misalnya seperti DO Screen Recorder ya mod APK atau mungkin bawaan dari HP kalian dengan merek yang lain mungkin gitu ini kalian bisa saya juga di tips ini dan kali ini gua bakal ngebagiin tips tentang ADV Screen Recorder mungkin bisa disimak sebagai berikut ya dan oh iya sebelumnya gua mau nyampein dulu pas gua pas sebelum gua rekam buat gua coba ngerekam pakai Poco Active Pro gua dulu ngerekam Gen Z Impact pakai bawahnya Poco gua pengen coba membuktikan aja kalau misalnya gua pakai rekam layarnya itu pakai bawahnya Poco itu memang nggak ada suaranya ya nanti bisa dilihat di video scene berikutnya saya kalian lihat nanti selamat menikmati terima kasih sekarang tips untuk merekam Gen Z Impact menggunakan ADV Screen Recorder sekarang tips untuk merekam Gen Z Impact menggunakan ADV Screen Recorder kalian kalian bisa pergi ke Play Store lalu kalian bisa klik di bagian terus aplikasi ini kalian klik lalu ketik ADV Screen Recorder kalian klik search lalu akan muncul aplikasi ADV Screen Recorder yang paling atas ya kalian klik dan jika bagi yang belum install aplikasi ADV Screen Recorder saya akan kalian klik install dan bagi yang sudah menginstall aplikasi ADV Screen Recorder kalian klik buka dan tampilan awalnya akan seperti ini ya lalu kalian pergi ke titik tiga bagian pojok kanan atas diklik lalu kita pergi ke settings kalian aktifkan ya bagian show 3 second countdown nya dan di improved overline nya kalian non aktifkan tidak apa-apa dan untuk set video setting nya kalian samakan boleh use kameranya saw touch test nya disini saya tidak pakai saw touch test nya ya dan untuk magic button nya bisa kalian aktifkan saja jika ingin menghilangkan timernya ya di bagian screen layarnya nanti kita back dan jangan lupa untuk bagian record audionya kalian pilih yang internal audio dalam kurung Android 10 plus ya kita back lalu untuk bagian rekamnya silahkan klik bagian icon tambah di pojok kanan bawah jika ada izin seperti ini silahkan kalian klik mulai sekarang di pojok kanan atas terlihat ada gambar ada gambar icon video ya dan icon silang di atas untuk membatalkan perekaman itu kalian klik saja oke record 3 2 1 dan untuk proses perekaman Genesi Impact nya akan seperti ini ya guys terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati